Jadi apabila benda-benda seperti ini tidak dirawat, tidak kita minyakin, tidak kita rabun, maka ya pastinya akan melemah powernya. Atau bahkan bisa hilang hodamnya, energinya, bahkan khasiatnya nggak bisa dirasakan lagi. Jadi kan selain untuk menjaga tuahnya juga bendanya kan jadi terawat gitu ya. Jadi kalau kita minyakin kan jadi ada minyaknya, jadi nggak terkena oleh karat gitu sedulur. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu. Karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari alam Saudi atau luar negeri ya. Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas dan untuk sarana bermeditasi, wiri, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Alamin. Jadi pada video kali ini, saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supernatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah ini ya. Jadi sebuah media yang sudah saya siapkan. Ada juga minyak dan juga hyo. Nah, yang akan saya bahas atau saya buat videonya pada kesempatan kali ini, yaitu tentang cara merawat sebuah media. media itu apa maksudnya? Jadi media ini bisa disebut dengan ageman atau benda bertuah atau pegangan gitu ya. Jadi benda pegangan yang punya energi maupun khodam di dalamnya. Nah, mungkin ada sedulur yang bertanya gimana sih cara untuk merawat benda-benda bertuah seperti keris, yang kecil-kecil, terus kemudian cincin yang di dalamnya ada energi atau khodamnya, atau ada isiannya, atau mustika, ini ya. Ada banyak tuh. Ada juga bentuknya azimat seperti ini, haikal, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tujuan daripada perawatan ini yaitu untuk menjaga tuah serta khodam yang ada di dalamnya supaya semakin terjaga atau bahkan semakin menguat untuk kekuatan atau energinya sedulur. Dimana power energi dan kekuatannya ketika sudah menguat, maka otomatis akan selaras kepada pemiliknya. di saat kita sering merawatnya, ya. Gitu. Jadi, apabila benda-benda seperti ini tidak dirawat, tidak kita minyakin, tidak kita rabun, maka ya, pastinya akan melemah powernya. Atau bahkan bisa hilang khodamnya, energinya, bahkan khasiatnya tidak bisa dirasakan lagi. Nah, maka perawatan semacam ini harus kita lakukan supaya untuk menjaga tuah tersebut, ya. Nah, perawatan seperti ini bisa kita lakukan misalnya setiap seminggu sekali, setiap sebulan sekali, gitu ya. Sedangkan untuk waktunya itu disesuaikan. Kalau benda-benda yang seperti ini ya, yang seperti saya pegang ini untuk keris, yang punya khasiat untuk pengasihan, dan juga kerejekian, pelarisan, ini kita rawat setiap malam selasakliwon. Gitu ya, malam selasakliwon. Jadi, misalnya besok ini hari selasakliwonnya, nah, maka hari Senin malamnya, gitu. Begitu juga dengan benda-benda yang punya khasiat untuk kekebala, untuk penjagaan yang keras-keras, ya, gitu. Nah, ini kita rawat pada malam Jumat keliwon. Jadi, misalnya besok hari Jumat keliwonnya, nah, berarti hari Kamis malamnya, malam Jumatnya, gitu. Kita rawat. Nah, untuk perawatan seperti ini bisa kita lakukan secara apa, santai aja. nggak perlu kita terlalu terfokuskan, gitu ya. Yang penting di saat kita ada panggilan ingin merawat, ya, nggak apa-apa kita lakukan. Meskipun bukan hanya di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, bisa juga dilakukan kapan saja. Kalau kita ingin powernya menguat, ya, maka kita boleh melakukannya setiap hari. Atau seminggu dua kali, gitu ya. Maka, semakin sering semakin bagus. Tapi, kalau untuk ya, bisa diistilahkan wajibnya, ya, setiap malam Jumat Keliwon atau malam Salasa Keliwon tadi, ya, sedulur. Setiap sebulan sekali. Nah, jadi cara yang pertama, sedulur, kita harus menyiapkan minyak. Ya, kita harus menyiapkan minyak. Nah, minyak seperti ini bisa kita beli di toko-toko parfum, ya. Minyak biasa pun bisa yang belum ada tuahnya. Bisa kita gunakan minyak misik putih. Kalau untuk media yang mempunyai tuah atau power untuk pengasihan dan kerejekian. Kalau untuk yang tuahnya penjagaan, kewibawaan, kekebalan, yang keras-keras, itu kita gunakan misik hitam atau minyak apa itu namanya, garu, ya. Minyak garu. Tapi, kalau untuk benda-benda yang punya energi pengasihan dan kerejekian yang energinya lembut, kita gunakan misik putih. atau misalnya kita punya minyak perawatan yang sudah diritualkan sebelumnya, maka kita bisa gunakan. Itu ya. Biasanya kalau untuk minyak perawatan yang sudah ada isinya, itu bisa kita gunakan untuk media apapun, ya. Baik yang punya sifat kekebalan ataupun untuk pengasihan. Jadi, universal bisa. Nah, yang kedua kita harus menyiapkan wawangian berupa asap, ya. Nah, ini saya membawa sampel sebuah hyo tiga biji. Ini sebenarnya bisa kita bisa kita gunakan bukan hanya hyo, tapi bisa juga dupa, yang dupa kerucut, yang segitiga itu, ya. Yang kayak gunung itu bisa. Terus, kita juga bisa gunakan buhur. Nah, berhubung saya juga ini adanya hyo, maka saya gunakan hyo. Hyo tiga biji atau tujuh biji, ya. Sebenarnya lebih bagus itu tujuh biji, sebenarnya. tapi berhubung ini stok terakhir, jadi saya ada tiga, ya kita buat eksperimennya tiga aja, ya. Tapi sebenarnya tiga pun bisa. Satu pun bahkan bisa. Cuman yang diutamakan itu tujuh, ya. Begitupun dengan dupa ataupun buhur, ya. Itu kita gunakan asap seperti ini, gitu. Nah, kalau untuk dupa yang kerucut itu kita boleh gunakan satu juga, nggak apa-apa. Yang penting ada asap yang keluar. Kalau untuk hyo, usahakan yang saya sebutkan tadi antara satu, tiga, dan tujuh. Gitu. Nah, terus, kalau kita sudah menyiapkan minyak bersamaan dengan hyo, nah, kemudian kita bisa menyalakan hyonya dulu, sedulur. Atau dupa, ataupun buhurnya. Gitu. Kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya, kalau buhur kan kita nyalakannya itu arangnya dulu, gitu kan. Kalau hyo dan dupa, ya kita langsung nyalin aja bisa kan. Nah, ini. Kelihatan nggak, Roy, asapnya? Kelihatan. Oke, nah ini sudah saya persiapkan ya. Nah, ini minyaknya. Ini adalah minyak perawatan khusus, jadi ini bisa untuk semua mustika dan benda bertuah. Ini sudah ada power energinya. Nah, kita olesi dulu di tangan, nggak apa-apa. kemudian kita oles-oles bendanya seperti ini. Ini mustika muntah besi ya, sedulur. Ini untuk tuahnya ini biasanya untuk penjagaan terus kekebalannya. Nah, setelah kita oleskan seperti ini, sedulur, misalnya kita punya banyak ya, ya kita olesi aja dulu semuanya. Kita olesi. Nah, ini masih ada nih minyaknya di tangan. Kita olesi semua. Kita olesi dulu semua ya. Nah, sedulur. Ini sudah saya minyaki semua ya. Sudah saya olesi minyak tadi. Jadi, tahap selanjutnya, kita asapi dengan asap hiu ini ya, sedulur. Nah, kita asapi seperti ini. Jadi, kalau kita misalnya kita punya mantra-mantra khusus untuk penguat benda bertuah, kita baca. Tapi, kalau kita nggak punya, kita cukup bertawasul. Misalnya, ilah khususun, khudam yang ada di benda ini, al-fatihah. Baca al-fatihah satu kali. Nah, setelah kita membaca al-fatihah, terus kemudian ini bisa seluruh pakai cara ini ya. Nanti, kalian saya jasakan aja gitu caranya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahiladziminkullin dhambin wa atubu ilaih Astaghfirullahiladziminkullin dhambin wa atubu ilaih Ashadu a la ilaha ilallah wa ashadu ana Muhammad Rasulullah Allahumma smaili ala ilaha illallah wa ala li scydira mohammed Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wa akbar Nah itu ya Tadi sedulur Untuk kunci pembukanya Nah selanjutnya kita cukup membaca Solawat aja sebanyak-banyaknya Bisa dengan Dengan irama Bisa juga dengan solawat biasa misalnya Allahumma salli ala Muhammad Nah seperti itu bisa Atau bisa dengan solawat biasa Solawat ala Muhammad Solawat ala Muhammad Solawat ala Muhammad Solawat ala Muhammad Terus aja seperti itu sambil kita Bersolawat gitu ya Dengan kita niatkan agar Kekuatan atau energi Serta hodam yang ada di benda ini Selalu menguat gitu ya Dan terjaga Nah ini seperti ini caranya Kita lakukan Perabunan Seperti ini Setiap bendanya ya misalnya Setengah menit Atau satu menit aja cukup Lalu kita simpen aja di pinggirnya Kayak gini terus Seperti ini Nah ini sepertinya minyaknya kurang Sedolor Ini minyakin lagi Kalau terasa kurang gitu ya Kita minyakin sedikit Misalnya kita tambahin lagi Supaya basah gitu Terus aja seperti ini Sampai prosesnya selesai Jadi kan selain untuk Menjaga tuahnya juga Bendanya kan jadi terawat gitu ya Jadi Kalau kita minyakin kan jadi Ada minyaknya Jadi gak terkena oleh karat gitu Sedolor Jadi kan benda yang kotor itu Bisa bersih lagi Seperti ini Kita usap-usap Bisa juga pakai tisu dulu Kita usap Baru kita minyakin Gitu Jadi bukan hanya Menambah power saja Tapi juga Membersihkan benda Dari kotoran-kotoran Seperti itu Caranya cukup Seperti ini aja Nanti Nanti kalaupun kita Bisa pekat terhadap energi Kalau kita pekat terhadap Energi-energi yang ada di sekitar kita Maka kita akan bisa merasakan Energi dari benda ini Gitaranya itu akan terasa Saat kita Melakukan perabunan seperti ini Itu ya Bisa kita Taruh aja di pinggirnya Seperti ini Bisa Gak apa-apa Cuman Hati-hati aja Nanti takutnya terkena oleh Apinya Sampai jumpa Mungkin kalau yang ada Mustika ditabung Seperti ini Akan saya buka dulu Nah ini kan Di dalamnya ada Ada mustika Boleh kita simpan aja Di sini Nah Nah jadi Seperti itulah Sedulur semua Cara untuk Merawat Benda Bertuah Nah ini untuk Benda-benda yang kecil Saja ya Sedulur Karena kalau untuk Pusaka-pusaka yang besar Itu tentu ada caranya khusus Tidak seperti Yang saya ajarkan ini Jadi kalau Cara yang saya ajarkan ini Khusus benda-benda yang kecil saja Karena kalau Untuk perawatan keris Itu dia harus Menggunakan berbagai Macam media Seperti halnya Harus ada warangan Harus dibersihkan karatnya Pemutihan dan lain sebagainya Masih banyak prosesnya Tapi kalau ini Benda-benda Ageman yang kecil Seperti ini Cukup simple Sebenarnya Cuman kan kadang Banyak sedulur-sedulur Yang merasa malas gitu ya Atau mungkin Gak ada waktu Buat merawatnya Jadi usahakan Ya maksimal ya Maksimal itu Sebulan sekali Jangan sampai lupa Gitu Kita kasih waktu Beberapa menit Untuk melakukan Perawatan seperti ini Nah mungkin cukup sekian ya Konten kita pada hari ini Semoga bermanfaat Buat semuanya Ya minimal Ada Tutorial Cara untuk Merawat Benda pusaka Benda bertuah Seperti ini Jadi semoga bermanfaat Untuk semuanya Saya Kibogus Purwas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa